Assalamualaikum Wr Wb 80% perekonomian masyarakat masih ditopang dari sektor penambang biji timah Sementara 20% dari hasil perkebunan lada putih, karet, sawit, dan sektor lainnya Analis Bank Indonesia perwakilan Banka Belitung, Agnes Hermin berasumsi Langkah ICDX merupakan upaya untuk menaikkan harga ekspor timah Namun pihaknya masih akan membutuhkan konfirmasi lebih lanjut Terkait pengetatan ekspor timah di Banka Belitung Itu sebenarnya kita harus perlu klarifikasi lagi ke ICDX lebih dalam lagi Tapi sepemahaman kami ICDX itu kan dia bursa untuk penjualan ekspor timah Nah kita tahu sekarang itu harga timah beberapa bulan terakhir ini cenderung mengalami penurunan Seperti itu jadi barangkali menurut kami asumsi kami itu adalah salah satu strategi dari ICDX Supaya harga timah Indonesia yang mana kita adalah salah satu produsen terbesar di dunia Itu merangkak lebih naik lagi Berdasarkan data ICDX setiap tahun volume transaksi perdagangan timah di Banka Belitung cenderung meningkat Jika dikonversikan ke rupiah dari 2017 hingga pertengahan 2018 Nilai transaksi dan ekspor timah mencapai 170 miliar rupiah Dari Pangkau Pinang, just kianda mewartakan